Dari situ saya tertampar-tampar, terus kenapa aku tidak, kenapa aku tidak meningkatkan diri, nah disitulah momentum ya ketika 59-58 itu mulai agak ngaji-ngaji-ngaji dan sejak usia 60 ini saya menetapkan bahwa saya harus lebih meningkatkan daya guna, daya guna diri saya untuk masyarakat sekitar Menuju KUA, serangkaian sendiri menyusur jalan masing-masing, mozaik peristiwa dalam perjalanan berkelindan, menjalin tapak kecil tempat di mana kita dipertemukan Detik berlari, bergantian pagi dan petang, hingga tiba masa kita sama-sama rindu Hai Tribuners, kembali lagi bersama saya Indah Imawati Hari ini saya memegang buku istimewa, saya selalu menyebut sesuatu dengan istimewa ya, karena memang buku ini lahir dan dibuat dengan cara istimewa Judulnya Bilangan 60, kita akan berbincang tentang buku ini bersama penulisnya Mengapa sih harus Bilangan 60 dan mengapa harus lahir buku ini, ini adalah buku puisi teman-teman, jadi nanti kita akan membahas beberapa diantaranya yang punya kisah-kisah begitu ya Di buku ini, baik dalam cakap sana-cakap sini ini, saya bersama dengan saya sebut hari ini spesial saya sebut sebagai Ibu Wina Bojonegoro Mengapa saya sebut sebagai Ibu Wina Bojonegoro, karena sama seperti Bilangan 60, beliau tahun ini berulang tahun ke 60, istimewa banget Mengapa istimewa, karena angka 60, walaupun banyak yang menyatakan angka itu tidak berarti, bagi saya sangat berarti, angka 60 itu luar biasa Karena di angka 60 ini, Mbak Wina sajalah, supaya lebih mudah begitu ya, karena biasanya disebut Mbak Wina Mbak Wina Bojonegoro ini menandainya dengan melahirkan sebuah buku puisi Baik, terima kasih sudah hadir di studio Mbak Wina Coba kita lihat bersama-sama, ini saya memegang buku puisi, kemudian Mbak Wina juga pegang buku puisi Dan satu lagi yang belum terbit, tetapi sudah bisa dipamerkan, ini ada satu lagi buku puisi Dan dua buku puisi ini, dua buku puisi ini, ini menandai 60 tahun, lu istimewa atau 60 tahun, biasanya 60 tahun itu sudah boleh disebut lansia? Boleh, karena sudah dapat diskon di KAI Oh, betul, kereta api berbaik hati kepada mereka yang berusia 60 dan mendapatkan diskon Nah, ini baik, kita akan bersama-sama mencari tahu mengapa harus membuat buku Ya, selamat siang Mbak Enda, terima kasih sudah mengajak saya ngobrol-ngobrol tentang buku ini, Bilangan 60 Mengapa harus melahirkan buku? Ya, gitu ya Saya itu termasuk penulis yang genit Karena seringkali melonsing buku itu menepatkan pada ulang tahun Jadi, ini ada ceritanya Saya itu memilih ulang tahun saya sendiri Jadi bapak saya itu sebenarnya nggak tahu saya lahir tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa Cuma tahunnya, kata bapak saya itu, ketika Gestapo kamu baru belajar merangka Gestapo kan 65, ya kan? Berarti September 65 saya belajar merangka, oke lah, berarti saya belum setahun Anggaplah saya lahir 64 Kemudian kenapa saya 10 Agustus memilihnya? Agustus itu adalah bulan yang meriah, gegap gembita ya Apalagi di desa, balap karung lah, lomba, apa namanya, gobak sodur lah, makan kerupuk gitu ya, macam-macam Pokoknya Agustus itu bulan yang paling meriah di sepanjang tahun, bagi saya yang di desa Kemudian saya memilih tanggal 10, karena apa? 10 itu sama kan kok pantas? 1 sama 0 gitu Tribuners, Pak To, saya itu baru kali ini ada orang memilih sendiri tanggal lahirnya itu loh Dan dengan alasan yang, ya begitu itu Ya memang, apa ya, seniman itu unik kok Sudah dilanjut lagi Dan itu, jadi ketika saya mau lulus SD, itu kan ditanya sama guru saya, mau nulis ijazah kan? Dan guru saya, Win, kamu lahirnya tahun berapa? Itu salah tahunnya, cuman saya memilih tanggalnya itu 10 Agustus, cuman tahunnya itu salah Karena saya ikut, mengikuti kakak kelas saya yang, dia itu lah model di kecamatan itu Wah, dia pemain pingpong, penari Saya ingin seperti seorang Mbak Min, itu yang namanya Mbak Min Saya ingin seperti dia, jadi saya ngikuti tahun lahirnya, padahal salah Terus saya, ngurus urat kelahiran dong, urat kelahirannya ngikuti ijazah ke Pak Cari Saya sudah dimarahi sama Pak Cari Oh, raso, gue kira, orang waduh, Kak Min Ya tapi saya minta ini aja, sudah kandung di ijazah Saya dimarahi Bapak, kamu itu kok, nanti rugi kamu pensiunmu Lebih cepat pensiunnya Terus, ya tapi nggak apa-apa Pak, sekadung ijazah saya sendiri sudah keluar Nggak bisa diapa-apain Jadi ikut terbawa sampai sekarang Nah, soal kenapa ulang tahun mesti melahirkan buku? Karena saya, karena saya menciptakan ulang tahun saya sendiri Jadi saya ingin setiap ulang tahun itu saya tandai dengan sesuatu Sesuatu yang saya mampu, sesuatu yang saya bisa menulis buku Nah, kadang novel, kadang kumpulan cerpen, baru kali ini puisi Mbak Enda pasti bertanya, mengapa puisi? Kenapa puisi? Jadi saya yang biasa menulis prosa, tiba-tiba menulis puisi membuat banyak orang kaget Ada yang gini, ada yang positif, ada yang negatif ya Yang positif, karena ini kan saya kumpulkan dari tahun 2013 kalau nggak salah Puisinya tuh, sampai 2024 Segitu lamanya untuk menulis sebuah buku puisi Dan itu adalah perjalanan Kata Pak Zawawi Imron Puisi yang lahir hari ini, setahun lagi diedit itu akan berubah Nggak apa-apa itu Syah Jadi beberapa puisi lama itu saya edit karena zaman dulu kan masih menyeh-menyeh nulis puisi Oke, seiring dengan berjalannya waktu, berkenalan dengan banyak penyair Kemudian juga ikut kelas-kelas gitu ya Akhirnya saya memberanikan diri untuk menulis puisi yang lama-lama itu saya edit Terus akhirnya jadilah buku ini Dan kenapa puisi tadi belum terjawab ya Karena ini tantangan buat saya Saya ini kan penulis prosa, biasa nulis berpanjang-panjang Terus tiba-tiba di prosa harus pandai-pandai Ini pun diedit oleh Mas Koto ya, Indrian Koto diedit Pun nggak bisa, ini kepanjangan Eh kok api tuh, nggak bisa Ini elempun dicoret-coret Ada yang ditolak sama dia Oh prosesnya begitu? Iya, jadi saya itu mengirim kira-kira 100 puisi Dibilihnya 60 Wah banyak yang ditolak 60 karena judulnya bilangan 60 Nah, terus kemudian saya sempat Tuh ini api, kenapa dia itu nggak bagus Terus karena dia kan memang basicnya penyair Nah, terus kemudian Ini adalah tantangan buat saya Apakah seorang prosa bisa menulis puisi? Nah, makanya saya minta tolong orang lain Ini kenapa perundu kuitnya bukan 4 media Saya minta Ini pokoknya Saya rela Ini dipangkas Saya rela diedit Saya rela Misalnya, puisi mu jelekabe Mbak Ina Ya sudah, aku berarti nggak usah Kalau memang begitu ya sudah Aku nggak usah bikin buku puisi Ternyata Aku menemukan ada 60 Dan ini cocok dengan usiamu Jadi, mari kita terbitkan Oke, terima kasih untuk Mas Indrian Kutu Dan ini covernya yang bikin suamiku Ini dari lukisan loh Lukisan yang ada di Oma Fatma Yang Mbak Indah belum kunjungi Nah, ini juga Yang satu ini juga Yang satu, oke Nah, itu juga Ini kan saya dan dia ini Berdua kan Ini, kitab kado ini Nah, kalau ini kan aku sendiri Oh, nggak ada kambingnya ini? Kan kambingnya yang meninggal kok Teman-teman Tadi disebut Oma Fatma ya Jadi Mbak Wina ini punya rumah Punya rumah di Pasuruan Semambung Semambung Di Pasuruan Kabupaten Pasuruan Itu ada Ada kandang kambingnya Dan kemarin itu Si ibu kambing ini Barusan Meninggal dunia Dan itu membuat sedih Jadi ini juga Berdua cita atas meninggalnya Ibu kambing Saya nangis dari Maghrib sampai subuh Jadi Begitu randomnya sebenarnya ya Mbak Wina ini ya Sudah Tanggal lahir itu milih sendiri Tahunnya juga milih sendiri Berdasarkan Tapi berdasarkan data Tetap berdasarkan data Walaupun Pemilihannya ya sudah lah Waktu itu belum terpikir ya Mau Mau CEO apa Mau Apa Sodiaknya apa Belum terpikir Enggak mikir waktu itu Enggak mikir Tetapi Tiba-tiba dapet Leo Iya Tak cocok-cocoknya cocok loh Saya menurut ramalan Leo itu cocok denganku Leo itu kan manusia Extrovert gitu ya Terus Apa Menyukai panggung Itu gue banget gitu Dari kecil Deklamasi Menari Main drama Ikut pramuka Terus Oh macam-macam Sampai akhirnya Terpilih menjadi aktris terbaik Lomba drama Lima Kota Tahun 88 itu Dipanggung Kak Durasi Pada masa itu keren Pada masa itu dan Setelah itu aku dimuat Di koran Sebelah itu Terus Banyak yang Minta wawancara Jadi Itu Leo Leo itu sangat Sangat senang Mendapat Perhatian Saya tidak Menyembunyikan ini Bahwa Publisitas itu ternyata Bagi Leo itu Sesuatu Maka itu Leo itu harus berkarya Karena dengan berkarya Dia punya panggung Gitu Aku untung milihnya Leo Misalnya milihnya Februari begitu ya Valentine 14 Februari Misalnya begitu Bisa-bisa aja tau Ya Saya Enggak mikir soal bintang waktu Termasuk Sio 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 nya ternyata naga ya Terus tak cocok-cocokin Ternyata Sio naga ya Cocok loh sama aku Baik-baik Ini ulang tahun Ini ulang tahun Yang unik ya Ulang tahun memilih sendiri Kemudian ulang tahun Merayakan sendiri Ulang tahun juga Apa namanya Menghadiahi diri sendiri Tetapi Ini penting Tribuners Menghadiahi diri sendiri Semacam ini Karena ini Ini bentuk Bentuk penghargaan Pada Pada diri kita Sudah 60 tahun loh 60 tahun Sudah lansia Kemudian Sudah dapat Diskon dari KAI Bagi banyak orang Angka 60 itu Jauh dari Jauh dari Publisitas Begitu ya 17 oke 20 oke 40 Hidup mulai Mulai Berawal dari angka 40 itu Tetapi 60 Apa yang Apa yang diharapkan Dari orang yang berumur 60 Sekarang saya pengen tahu Hidup itu Setiap hari itu Selalu penuh dengan Pembelajaran Saya belajar banyak Dari orang-orang Di sekeliling saya Bahkan saya belajar Dari anak saya Bahkan saya belajar Dari cucu saya Saya cucunya 5 Cucu 5 Dan semuanya Dengan karakter yang Weda-weda Dan Saya belajar dari Besan-besan saya Salah satu besan saya itu Ketika dia Anaknya yang menikah Dengan anak saya itu Hamil Dia memutuskan Berhenti Berhenti Ngantor Dia di rumah Kemudian Perusahaan diserahkan pada Direkturnya Dia hanya sebagai komisaris Kemudian dia Religiositasnya meningkat Kemarin dia baru haji Yang menurut saya tuh Mahal sekali untuk haji Furoda itu Mahal sekali Tapi dia Aku Kerentak setiap tahun Dia umroh Tapi baru Tahun ini haji Setiap saya ke rumahnya Dia selalu shalat sunnah Mengaji Aku kurang sekian jus Aduh ya Allah Saya yang lebih tua dari dia Itu dalam hal mengaji kalah Dalam hal beribadah kalah Jadi sejak saya Berbesan dengan beliau itu Selalu Saya ini apa Apa saya ini Saya ini Orang yang Tidak punya harta berlebih Ayu ya orang Sementara dia cantik Kaya Ibadahnya Masya Allah Dari situ saya tertampar-tampar Terus kenapa aku tidak Kenapa aku tidak meningkatkan diri Nah Disitulah Momentumnya Ketika 59 58 Itu mulai Mendalak Mulai agak Ngaji Ngaji Dan sejak usia 60 ini Saya menetapkan bahwa Saya harus Lebih meningkatkan Daya guna Daya guna diri saya Untuk masyarakat sekitar Dan Saya Harus bisa Hatam Quran Dalam waktu tertentu Karena udah 60 Nabi aja Meninggalnya 63 Nabi Muhammad Saya Udah deket nih Kalau misalnya mengikuti Nabi udah deket nih gitu Jadi 60 itu saya harus Berjuang untuk meningkatkan ibadah Dan kegunaan diri saya Bagi Masyarakat sekitar Jadi Saya sekarang kan udah menjadi guru ya Bagi anak-anak di kelas minggu itu Di tetangga Maha Padma itu Anak-anak kelas minggu Saya ajari apa saja Ya bahasa Inggris Ya Pengetahuan umum Ya budi pekerti Saya ajak mereka untuk makan sehat Setiap minggu itu Saya mesti Sudah makan telur Sudah makan telur Semua sehari satu Gitu Kok saya jadi seperti dokter Puskesmas Satu hari harus makan telur satu Kenapa harus makan telur bu guru Katanya Karena telur itu protein Blah-blah-blah-blah Terus Eh periksa kuku Kukunya hitam Mau dipotong Bu Wina Atau dipotong ibunya Kamu ibu saya ajak Pulang Nanti minta dipotong ibunya Kukunya ya Termasuk Miso gitu ya Anak kecil-kecil suka suka Misu Kalau misu di lingkungan omah Fatma Kena denda dua ribu Kalau buang sampah sembarangan Kena denda seribu Dan mereka Kalau misu Saya nggak dengar Itu langsung datang Bu Dua ribu Kenapa Tadi saya misu Oke jangan misu lagi ya Nanti uang sakumu habis Jadi Jadi Itu Anak-anaknya Saya juga Mengajak ibu-ibunya untuk Berdaya dan bahagia Saya mengajak teman-teman untuk jadi volunteer Teman-teman itu bisanya apa gitu Ada yang psikolog Ngasih kelas apa Ada yang Kemarin Mbak Kristantin itu kan coach gitu ya Life coach Jadi ngajari bagaimana Membina keluarga harmonis Itu tetangga-tetangga juga Antusias datang begitu Terus bagaimana Pertama-tama awalnya itu Saya pancing dengan makan Oh Jadi makan gratis Terus Dimasuk itu Kemudian juga Kria Kelas-kelas kria itu Selalu dada Karena sebulan sekali Nah ini yang harusnya Bulan ini itu Adalah kesehatan gigi Menjaga kesehatan gigi keluarga Itu Tertunda karena sibuk sekali Agustus ya Banyak sekali acara Luar biasa Ada pawoy Ada Macem-macem Jadi Saya mengagendakan Tiap bulan ada event Nah Bulan depan Itu donor darah Itu tiga bulan sekali Rutin Nah Dengan PMI Jadi Bapak Ibu Yang datang donor Itu saya Ya saya kasih makan lah Supaya mereka Senang Habis diambil donornya Apa diambil darahnya Dapat makan Seperti itulah Mbak Indah Oke Teman-teman Yang tadi disebut Emang Padma itu Itu jadi Jadi semacam Apa ya Semacam Pusat kegiatan begitu ya Pusat kegiatan Tetangga-tetangga Tetangga-tetangga Berinteraksi di sana Dulu membuat Sesuatu juga kan Yang produksi Produksi Abon Oh iya ini tadi aku mau bawa Lupa Padahal Nah itulah Itu tetangga-tetangga Diberdayakan ya Diberdayakan supaya Supaya mereka Memiliki Selain memiliki Tambahan Penghasilan Juga Belajar Belajar Dengan cara yang berbeda Begitu ya Belajar dengan cara yang berbeda Kemudian Anak-anak Anak-anak itu Minggu Spesial Minggu ya Karena Senin sampai Sabtu Mereka sekolah Sekolah Kemudian Nah ini satu pertanyaan saya Tadi disebutkan Ada volunteer Nah kalau ada orang yang ingin Ingin berbagi begitu Menjadi volunteer Bisakah selain Iyalah Mbak Wina Terkenal punya banyak jejaring Tetapi Kadang-kadang ada orang di luar sana Silahkan tribuners Yang ingin berbagi Itu bisa nggak ya Saya menerima semua Semua volunteer yang ingin berbagi Karena gini Mbak Endaya Kelihatannya ya Semambung itu kelihatannya dekat Dengan kebun raya Itu cuma 3 kilo Ya kan Dengan eksitol poroda Dia 3 kilo Lebih berapa ratus meter Tapi ternyata di sana itu Apa ya Dalam banyak hal itu Masih agak tertinggal Semua punya gadget Tapi nggak tahu bagaimana Memanfaatkan gadget untuk Misalnya jualan Ya Kemarin Ada tuh Kelas fotografi Bagaimana memotret produk Dengan handphone Ibu-ibu itu? Kalau itu semua Bapak ibu Remaja semua Terus Saya juga melihat bahwa Di sana itu Kok padahal UMR tinggi ya Tapi Ibu-ibu di sana yang kerja di sawah itu Kerja dari jam 7 sampai jam Duhur Itu hanya 35 ribu Sehari Setengah hari Setengah hari Dari jam 7 sampai jam Bayangkan Panas gitu ya Panas Terus Itu apa Nanem padi Atau matun Itu 35 ribu Dari jam 7 Sampai jam 11.30 Pokoknya Duhur berhenti Terus Kalau ada yang punya hajat Itu nyumbangnya Masih 30 ribu Berarti kan ini Masih Anu ya Masih mesakno gitu ya Ukuran orang Ngado Sunatan itu Adalah ukuran kerja setengah hari Tadi itu 30-35 Nah Maka dari itu Saya Sebetulnya Pengen gitu ya Ibu-ibu itu Saya ajak Berkarya Kemarin kan Di pandemi itu Ada lagi namanya Bergas Bergas itu Rempah-rempah Kayak jahe Kunyit Sering Terus Apalagi aku lupa Itu diiris tipis-tipis Kemudian di oven Dijadikan Teh Teh herbal Sebenarnya Itu saya Minta ibu-ibu itu Setor Oh sama Ibu-ibu ayo setor Harganya saya Harga pasar Jadi kalau ibu Jual ke pasar berapa ya Saya segitu Tapi apa yang terjadi Mereka Kula Kula Terus dikasihkan saya Bukan ini Maksud saya Tanemlah di kebunmu Kemudian Aku menerima Aku mau nukis jenis mbak Nah Kemudian saya juga Ngajak teman-teman Untuk ngajar Sibori Ecoprint Waktu Ecoprint Itu gini Ini kain Kok kayak gombal amok Jadi Oke Berarti Gakal saya Untuk menjadi penggerak ekonomi Belum berhasil Lewat Lewat Ecoprint Lewat Lewat Ecoprint Bahkan ibu RT Bu ini kain apa kok Kayak gombal amok Ada di kota lah Mahal kan ya Terus Kalau Sibori Berhasil Jadi Setelah dari saya Ibu PKK Itu mengembangkan Di PKK nya Kemudian Bahannya ini apa aja Kayaknya dimana belinya Akhirnya mereka bikin Oke Itu berhasil Kemudian Bu Aryani pernah juga ngajar Murid-muridnya Bu Aryani itu Aryani Creativeness Itu Ngajar bikin Bunga dari Kain bekas Apo pipian Itu Berhasil juga Mereka juga Akhirnya bikin bros Ada banyak teman-teman Yang ngajarkan itu Tapi tidak semuanya berhasil Ada yang Ngajarin bikin kue Tidak berhasil Yang berhasil hanya Bikin bros Bikin Gelang Gelang kayak gini-gini Kemudian Itu tadi Sibori 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 kan jreng Orang desa itu Seneng Yang jreng-jreng Nah Kalau teman-teman Yang lain misalnya Pengen Oh Ciputra pernah Ngadakan pengembatan gratis Universitas Ciputra Ciputra Ya Yang penghasil itu adalah Ada Mas Leo itu apa ya Komunitas sosialnya itu Hub Apa gitu Mau bikin sunatan gratis Sunatan masalah gratis Enggak mau Mereka enggak mau Kenapa Karena sunatan itu mereka Hajatan Pesta Jadi harus satu-satu Itu Jadi Bahkan berbuat baik pun Kita harus menyelami budaya Jadi masyarakat sekitar itu Jadi masyarakat sekitar itu Misalnya gini ya Pawe Agustusan Enggak semuanya ikut Ada yang enggak mau Kenapa? Karena antara Agustusan dengan mulutan deket Agustus sama September Mereka memilih mulutan Karena Ya Daerah Tapal Kuda itu memang kan Ini ya Relisi Fokusnya Memilih fokus yang di sana Itu Jadi Pelajaran buat kita semua Kalau kita mau Berbuat sosial Mau Menjadi volunteer di kegiatan apapun Lihat Harus Menyelami budaya masyarakat sekitar Itu Yang sudah Yang sudah Yang sudah terjadi Mbak Wina Kedepan Apalagi Anak-anak diapakan Misuh Misuh itu Mengumpat 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 Dan Bagi Bagi Sebagian Sebagian orang Mengumpat itu Sesuatu yang biasa banget Begitu ya Ngomong begitu Ya ngomongnya biasa Kalimatnya terakhir itu Muncul Satu ungkapan Umpatan itu Surabaya biasa Biasa Tapi Memang harus Harus juga dibiasakan Supaya Menahan diri Untuk tidak Mengucapkan Akhiran Akhiran Di akhir kalimat itu Nah ini Kalau untuk anak-anak Apalagi Saya dan suami Itu punya planning begini Pernah suamiku kan ngajari melukis Nah itu Tapi Akhirnya Merotoli Apa Artinya Merotoli Peminatnya Pake nama Berkurang Merotoli Nah ini Kita mau bangkitkan lagi Kelas Melukis Dan kelas Menulis untuk anak-anak Saya mau Ngajak anak-anak menulis Ya Yang mudah itu adalah Ya menulis artikel Ala anak-anak Misalnya Atau dongeng Jadi Karena Agustusan ini Adalah Puncak Kegiatan Di desa Jadi nanti Setelah Agustus ini Saya mau ajak mereka Menulis Sekarang ini Saya bikin Kelas menjadi Tour Guide Jadi Pesertanya ada bapak-bapak Ada remaja Menjadi tour guide Jadi Tiap Jumat malam Tapi Agustus ini Karena padat Jadi Sementara berhenti Mereka saya anjari Untuk menjadi tour guide Ala desa Bukan tour guide Yang HPI Profesional Enggak Anak-anak ini Remaja 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 dan ada peserta bapak Jadi Tour guide itu adalah Mereka diberi wawasan dulu Bagaimana Menjadi Tour guide itu Salah satu adalah Dia harus menjadi pusat informasi Nah Sekarang saya tanya Semambung ini ada Informasi apa Yang bisa Menjadi daya tarik Satu Kulinernya Semambung apa Bingung mereka Apa ya bu Ya pecel bu Pecel dimana-mana ada Akhirnya Mereka Pulang itu Saya kasih PR Ayo cari Apa Ini dari sisi budaya apa Dari sisi kuliner apa Dari sisi lingkungan apa Dari sisi atraksi apa Saya kasih PR Akhirnya Mereka Besoknya Jumat lagi ketemu Bu Saya nemu Asal-mu asal desa Semambung Akhirnya kan Mereka nyari Jadi itu Ada Muridnya ada berapa Lima orang Pada itu Ya Ada penghutan biaya Semuanya gratis Nah Terus termasuk Saya ajarin mereka menjadi MC Jadi Sebenar Sebelum Sebelum masuk ke MC Mengapa Mengapa Tour Guide Ada ceritanya Karena Mbak Wina ini Punya Punya Patma Tour Patma Tour itu Harus cerita dulu Tentang Patma Tour Mengapa Kemudian Arahnya ke Tour Guide Supaya Ada latar belakangnya Ya Jadi Jadi Saya kan Hidupnya itu dari Patma Tour Organizer Itu saya dirikan 2011 Ketika saya resign dari BUMB UNM Nah Kenapa kok Patma Tour Organizer Nanti saya tulis di buku Kehidupan Kedua Oh Jadi Setelah menjadi Pejuang Delapan kelima Akhirnya Bekerja Bisa buka laptop Sambil dasteran Sambil sarapan Nggak mandi Tapi di depan laptop Gitu ya Itu saya alami Bekerja sendiri Dari rumah Dengan dibantu oleh Satu orang staff Semula Kemudian Nambah Sekarang kami berkantor Di sebuah kantor Yang lumayan Presis Nah Kenapa kok Itu Saya memilih Tour Organizer Itu Karena Saya suka jalan-jalan Kemarin Waktu mau ngantor itu Setahun kan cuma 12 hari Dutinya Dutinya Nunggu tanggal merah Supaya bisa pergi agak jauh Jadi saya tuh nggak bisa nabung Duitnya buat jalan-jalan Aja Akhirnya Dengan Mendirikan Padma Tour itu Kan Saya bisa bekerja Sambil bersenang-senang Sambil liburan Nah Kemudian Hubungannya dengan Omah Padma Saya sering Menjual paket wisata Di Omah Padma Yang Bahkan Orang tetangga sekitar tuh Nggak ngerti Ini dijual Oh ini paket wisata Nggak ngerti Mereka taunya masak Mereka taunya pokoknya masak Untuk tamunya Bu Wina Mereka nggak tahu bahwa Saya mengajak tamu tuh bahkan dari Palangkaraya Dari Tarakan Itu datang ke Omah Padma untuk susur sungai Susur sawah Terus melukis caping Pesta Duren Kalau pas musim Duren Nah Bahkan dolanan tradisional Terus orang-orang padahal nggak tahu Ketika saya tunjukin videonya Mereka lihat Terkosok Pak Kades Pak Kepala Desa Loh ini kok bagus ya Dimana ini Pak Yus Bu Wina kok api Itu sungai sebelah itu lho pak Jadi Kita tuh dalam hal Banyak hal ya Kita tuh Gajah Apa sebenarnya Gajah di pelubuk mata Tidak tampak Kuman di seberang laut Nah itu Akhirnya Saya bikin Video paket susur sawah Saya jual Pak Camat Baru tahu Kemarin Pak Camat Pro Dady Loh kok api Di upload lah Video saya Akhirnya Kru kecamatan Bahkan sampai pas uruan Bikin lomba vlog tentang potensi wisata Di daerah masing-masing Ya Senang lah ya Ini Ini terinspirasi dari Omah Padma Yang buka gitu Apa Paket susur sawah Terus Apa HIPMI ya Himpunan pengusaha muda Pasuruan Itu ada yang Jabri Bu Terinspirasi dari Susur sawah Kami mengadakan lomba ini Hadiahnya lumayan 30 juta Tuh Gitu Jadi Hidup di desa Tetap pikirannya wisata Bagaimana Semua bisa dijual jadi tempat wisata Betul Bisa jadi cuan tergantung kemasannya Itu Jadi Kedepan itu ya Anak-anak Menulis Mau nanti Pak Yus Katanya Pak Yus Begini suami saya tuh Kalau bisa remaja Bapak-bapak Ibu-ibu semua Siapa yang mau Diajari melukis Nanti kita bikin pameran lukisan sendiri Karya semambung Gitu Loh mereka gak punya kanvas nanti Oh iya gitu Tak buatin lah Tak bikin Kecil-kecil aja dulu Kanvas kecil-kecil Nanti kalau sudah pinter Baru dibuat yang gak gede Karena ada lagi pelukis Di sana ada dua lagi pelukis Satu guru Satu satpam Dan suami saya itu Bisa lah kita bekerja sama Jadi Hidup di desa itu ternyata Kita Mau menyenangkan atau tidak Menyenangkan itu tergantung Bagaimana kita menyikapinya Dan bagaimana kita Apa ya Nempake Awake Dewi Bahasa Indonesia Menempatkan diri Jadi bagaimana Kita menempatkan diri Kalau kita Menjadi orang asing di desa itu Ya asing lah kita Tapi kalau kita Mau membawur Dan justru Mengajak mereka Untuk melakukan sesuatu Ya pasti bisa Walaupun Angel 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 itu kan proses Angel proses Kalau sudah 60 tahun Kemudian Sudah dijadikan Mendapat hadiah Untuk diri sendiri Seperti ini Saya kok Melihat Ini isinya Keseharian begitu loh Ya Keseharian Bisa gak saya Dan teman-teman itu Ditunjukkan Mana sih yang Yang unik ya Ya semuanya bagus lah Sudah lewat kurasi kan Yang edit aja sudah Sudah nge-top kok Jadi dari 100 menjadi 60 Kemudian yang 60 ini Pasti ada yang Ada yang unik Yang paling menarik begitu Dan ada kisahnya Ini tak tolong salah satu Yang mana ini Ada puisi judulnya Menuju K.UA Halaman Halaman berapa ya Mari kita tengok Menuju K.UA Itu cinta itu Masuk di kategori cinta Oh ini Halaman 40 Jadi puisi ini Menuju K.UA itu Dibacakan aja Oh oke Sebelum saya baca Menuju K.UA ini Puisi Yang oleh suami saya Diwujudkan lukisan Dan lukisan itu laku Ketika dipamerkan Di House of Sampurna Yang beli kolektor dari Semarang Murah sih 12 juta waktu itu Semurah Soalnya yang lain itu 30 25 Gitu Oke Ini Saya tulis di Teluk Asmara 2 Desember 2019 Tapi tanggalnya ini bener Bener Yang ngarang yang ini Enggak ini bener Enggak seperti tanggal lain Enggak Ini bener Kenapa Karena pada saat saya membuat Puisi ini Saya sama suami Sedang Apa ya Honeymoon Diajak oleh seorang teman fotografer Di Teluk Asmara Teluk Asmara itu di Malang Selatan ya Itu Balai Kambang masih kesana lagi Terus Kita tuh lagi syuting Syuting Menggunakan ecoprint Bagaimana menggunakan ecoprint Dipakai untuk Bentar tak ini honeymoon apa Honeymoon 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 Tapi gratis Diajak oleh teman fotografer Yang sedang syuting Untuk Ini Apa jeninya Priwet Oh Teman itu syuting priwet Tapi menggunakan Eko 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 brand Ku Dan kain-kain Saya kan proyeksi kain Gumbal Gumbal lama Terus Mereka syuting Saya dikasih kamar gratis Terus karena kain-kain ku dipakai itu Ayo mbak Honeymoon Honeymoon Kemudian Inilah aku membuat puisi 2019 Pameranya 2020 Terus pandemi Pas ditutup pameranya itu pandemi Maret berarti ya Aku baca ya Menuju KUA Serangkaian sendiri Menyusur Jalan masing-masing Mozaik peristiwa dalam perjalanan berkelindan Menjalin tapak kecil Tempat dimana kita dipertemukan Detik berlari Bergantian pagi dan petang Hingga tiba masa Kita Sama-sama Rindu Jarak membentang Kita meredam diri Membaca buku berjalanan Mencari tanda dimana kita bersua Di sini Di antara butir pasir dan helenyiur Beralaskan masa lalu Terbangun dari kepingan dialek dan legenda Kegagalan dan kepahitan Kita susun serupa pelajaran kehidupan Bukan dua jadi satu Namun dua menyatu Tanpa menghapus jati diri Di depan penghulu Doa dirapalkan Semoga sampai Pada tujuan Teluk Asmara 2 Desember 2019 Kan ini prewet suasananya Kok Cara membaca puisinya Berbeda ketika Ketika Ngobrol begini Latihan Pernah latihan kah? Saya kan MC selama di BUMM itu MC juga Apa yang enggak Jadi MC seumur hidup saya di sana itu MC Terima kasih Membutuhkan Membutuhkan komunitas Membutuhkan komunitas Ini berkibar Mengapa berkibar? Karena Tetap melahirkan Buku-buku yang isinya penulis-penulis luar biasa Mereka tidak datang dengan sendirinya Mereka berlatih dulu Pokoknya Capek-capek Kalau mengikuti Mengikuti Mbak Wina Aktifitasnya Tetapi Memang Memang ini prosesnya Bisa diceritakan Tadi Padmatur sudah Omah Padma sudah Padmedia yang belum? Padmedia Oke Jadi Padmedia itu lahir 2014 Ketika Saya Dan Mbak Didi Dan Mbak Hety Itu ke Semarang Kita itu bertiga Saya waktu itu masih jomblo Mbak Hety juga Mbak Didi single tapi rasa jomblo Terus Kita itu mengeluh gitu ya Kita ini kok Kelihatannya Orang melihat kita tuh happy terus Padahal kan kita lagi nggak punya uang Kita lagi apa Kita lagi susah Kita lagi ditipu orang Tapi kan Kita tetap merasa hidup ini indah tuh Lalu saya bilang Hidup ini indah babe Ah ya Itu bisa jadi judul buku gitu Lalu Kita bertiga Ayo ayo Kita tawarkan pada cewek-cewek Cewek-cewek tok ini Cewek-cewek ayolah menulis Renungan tentang hidup Bahwa Hidup ini indah babe Diantara kesulitan Diantara Tragedi-tragedi yang ada Mari kita buat menjadi komedi Itulah akhirnya lahir buku yang pertama Yang diterbitkan Padmedia yaitu Hidup ini indah babe Nah Pasti pertanyaannya Kenapa perempuan? Karena Saya melihat perempuan itu harus punya pelampiasan Secara psikologis secara Apa ya mbak ya Bukan psikologis ya Secara biologis Apa ya? Alamiah itu Alamiah perempuan itu harus banyak bicara kan Butuh banyak bicara Kalau bicara tok Siapa yang mendengarkan Belum tentu semua orang Mau mendengarkan omelan kita Tapi kalau ditulis Itu insya Allah dibaca Dan Kalau dengan menulis Perempuan itu akan belajar Berpikir secara Terstruktur Ya kan Apalagi Kalau di Padmedia Kan Bahkan menulis Bahkan bukan Kelas menulis ya Padmedia itu ada dua Gerakannya Kelas menulis Itu cerpen Biasanya Ada juga sih yang Kelas menulis blog Kelas menulis Apa lagi ya Puisi Puisi belum Perlima yang puisi Kelas menulis cerpen Oke lah Itu kan diajari Teori praktek Teori praktek Nah kalau yang hidup ini indah babe Itu menulis Gratisan Kita menjaring gitu ya Misalnya Ayo siapa mau menulis Kayak ini kehidupan kedua Yang akan datang Kehidupan kedua Itu adalah Semua orang boleh mengirim Tetapi Kita kurasi Kemarin tuh Terpilih 33 tulisan Kemudian Tiap Sebelas orang Ini Di Di Mentori Di mentori Oleh satu orang Saya dapat 11 Mbak Iti dapat 11 Mbak Didi dapat 11 Karena Tulisannya tuh Nggak semuanya langsung Smooth gitu Ada sih Di grupku ada satu yang Lolos langsung Karena bisa api Baik strukturnya Kaidahnya Maupun pemilihan judul Pola pikir ya Karena Setiap tulisan itu harus ada Mesis tersembunyi Supaya pembaca itu Pembaca itu merasa mendapat insight Jadi Tanpa bayaran mereka itu Dibedah Naskahnya Dimentori Ini kurang anu Ini tolong dipotong Sek sekian Oh ini judulnya kurang menarik Oh ini Apa Insight yang paling penting Kamu merasa Ada drama nggak waktu ini Jadi kadang-kadang Itu bikin stres dong Oh iya Ada yang stres Tapi ada yang malah senang Tertantang Seperti ada teman di Malang itu Dia dapat mimpi tiga kali berturut-turut Untuk Mengunjungi Candi Setelah mengunjungi Candi Sudah Aku merasa Ike api Ike api Mimpi mengunjungi Candi Terus dia mengunjungi Candi beneran Dan ternyata Juru kuncinya Sudah dipontos Sudah dipontos Loh Kok ajaib Nah habis itu dia ngapain Nah itu kan nggak Nggak ketahuan Pembaca Loh Terus Terus lapo Kehidupan kedua mau apa Nah itu terus aku gali Ada yang disembunyikan sama dia Karena ada soal keyakinan gitu ya Ada yang disembunyikan Saya gali pelan-pelan Sebenarnya setelah itu kamu melakukan apa Apakah Tujuan hidupmu berubah Apakah Visi Visimu berubah Yang kamu lakukan ini apa Ternyata Wah dia melakukan banyak hal Terus gini 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 Nah itu Kenapa tidak ditulis kemarin Aku takut Katanya gitu Aku takut Karena ini sensitif Katanya Nah nulisnya Berarti harus diperhalus Yang terlek Misalnya soal agama Itu jangan Itu sensitif Nah kayak gitu-gitu Mbak Jadi Ini kayaknya Padmedia itu Kayaknya kok sosial gitu ya Tapi ya sosial sih Karena Hidupnya dari mana Ya sosial sih iyalah Tapi kan Perlu juga Buku harus diketak Nah Saya juga mengajarkan Writerpreneur Jadi Para penulis itu Harus Menjual bukunya Menjual bukunya itu Misalnya harganya 80 Penulisnya Enggak dapat segitu dong Ya Dapat harga penulis Jadi Writerpreneur tujuannya Dia harus bangga menjadi penulis Dan dia harus Bisa menjual bukunya Karena ini buku adalah Karya tulis Mendapat Untuk bisa menulis seperti ini kan Tidak mudah Ya harus Koceng harus bolak balik revisi Ada yang revisi sekali oke Ada yang dua kali Ada yang tiga kali Nah Itu kan Hasil kerja Jangan dikasihin gratis Harus dijual Ya betul Nah terus Karena dia dapat cuan kan senang Misalkan Ada penerbit besar itu yang Ngasih diskon cuma 30% ke penulisnya Saya lebih Lebih Jadi Terus tempat media untungnya dimana ya Dari penjualan itu walaupun sedikit Walaupun sedikit Tapi saya senang Bisa Saya bisa menciptakan penulis-penulis baru Orang-orang yang tadinya takut Atau malu menulis Akhirnya bisa Sekarang bisa melabeli diri menjadi penulis Betul Dan itu ternyata beberapa ya Ada yang begini Jin Aku sudah jadi penulis Aku berarti boleh puitis Boleh Terus gini dia Setelah sekian purnama Akhirnya aku bisa punya buku Jadi kayak gitu-gitu itu adalah Pengalaman Yang bagiku itu Aku merasa aku senang Karena akhirnya para perempuan Bisa Mengaktualisasikan dirinya Akhirnya Bangga dong Dia Bisa menjadi penulis yang Sesuatu yang Tidak pernah terbayangkan sebelumnya Ada mbak yang Mengirim tulisannya tuh What the Wow semua ditulis Untuknya bukan aku Mbak Didim Jadi gimana mbak nih Pertama potong dulu Menjadi 10 ribu CWS aja dulu Nanti dikurangi lagi Kemudian Akhirnya wawancara kita Sama penulisnya Sebenernya kamu merasa Titik baliknya tuh dimana Nah jadi Kegiatan semacam itu Yang kita menggali Potensi-potensi terselubung gitu tuh Menurutku adalah Sebuah kebanggaan gitu ya Sebuah Nggak semua orang mau loh Karena semua orang Tujuannya pasti cuan 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 Ya aku ya pengen cuan Tapi ya Sosial ya iya Terus Ya Nek Aku boleh Boleh gaya gitu ya Kalau aku boleh gaya Aku ingin mengangkat Harkat dan martabat Perempuan dengan menjadi penulis gitu Iya sih Tapi memang Prosesnya nggak gampang Iya Kalau melihat Cerita Mbak Wina tadi ya Eh stres sih Jadi penulis itu Jangan dibayangkan Menulis sekali Jadi kemudian Diterbitkan Kemudian Bisa dengan bangga Menunjukkan Aku sudah punya buku Aku sudah bisa mendapat label penulis Nggak segampang itu Karena memang Di Padmedia itu Ada proses yang Harus ditaati bersama Jadi coachingnya Coachingnya luar biasa Teman-teman Jadi coachingnya itu Membuat stres penulis Iya Karena Karena Bukan hanya Karena materinya Tapi juga karena deadline Ya memang harus Ditaati Dan itu Kita belajar bersama-sama Di sana Itu Padmedia Setelah ini mau membuat apa lagi Padmedia sudah Umah Padma sudah Padmatur sudah Perlima Perlima Begitu ya Di mana Jogja Oh di Jogja Kenapa Jogja Saya tidak bertanya Pasti akan mengalir sendiri Kenapa Jogja Karena di Jogja banyak penulis Ya Di Jogja itu banyak penulis Dan kita kebetulan Narasumbernya adalah Mas Iqbal Ajedaryono Yang beliau tinggal di Jogja Kemudian Teman-teman juga Pengen mendapat Masukan dari Penerbit Jogja Ya Nah Nanti ya Jangan Padmedia terus Gitu kan Eh bukan Bukan perkara ini Apa Persaingan antar penerbit Persaingan antar penulis Begitu enggak ada Enggak dong Kita harus kolaborasi Justru Justru harus kolaborasi Di Jogja itu nanti kita juga ada Selain piknik ya Kita mendapat ilmu Dari Mas Iqbal Tentang travel writing Kemudian juga Nanti kita akan Bertamu Ke beberapa Tokoh Di Jogja Sambil kita baca-baca puisi Nulisnya kapan? Nulisnya ya Setelah dari Jogja Baik-baik Apalagi ini 60 tahun Bahagia dan berdaya Apalagi yang akan dilakukan? Rasanya sudah semua ya Rasanya sudah semua Cuman Aku ini Kepingin Anak cucuku itu ada yang Menurun Jadi penulis Aku tahu ya Kok belum kelihatan ya Belum ada yang terlihat jadi penulis ini Semoga cucuku ya Kalau anakku belum Semoga cucuku ada yang jadi penulis Karena jalurnya memang Memang banyak sih ada Ada tur iya ini iya ini iya Mereka bisa memilih sendiri-sendiri Mudah-mudahan nanti gen menulis itu Akan muncul Nah terus lagi ya Sebenernya Perlima tuh kenapa gitu didirikan Salah satunya tuh aku kepingin Perlima itu Melahirkan penulis-penulis kaliber nasional yang lebih baik dariku Makanya kalau aku diminta jadi narasumber Ya Sebenernya anytime aku itu mau Misalnya Tapi takutnya nanti bosen gitu Mbak Wina lagi, Mbak Wina lagi gitu ya Bukan bosen sih Tiap orang punya Pasti punya trik sendiri Punya pengalaman Jadi kalau Dengan banyak orang itu kan Pengalaman Pengalaman yang didapatkan Bermacam-macam Betul Dan itu Perlima juga Kenapa berbadan hukum Karena aku ingin Perlima itu dilihat gitu ya Setelah tiga tahun Ini kan kita tahun ketiga ini ya Tahun ketiga Tahun ketiga Setelah tiga tahun Harusnya semakin kuat Dan Hasilnya semakin berkualitas Dan Aku pengen Perlima itu jadi Apa ya Mitra bagi banyak komunitas yang lain Atau lembaga gitu ya Yang butuh Apa Apa Butuh teman jalan di dunia literasi Kami Kami ada Dan di lembaga kami itu sudah berbadan hukum Jadi jangan takut Komunitas Nanti Lari tidak bertanggung jawab Nah tenang Kami Berbadan hukum Dan di dalamnya berisi orang-orang yang Credible Ketuanya aja Kak Wilis Kak Wilis itu Adalah Penulis juga ya Penulis Pasti penulis lah ya Namanya sih Kak Perlima Penulis yang Dulunya aku kira Tidak bisa menulis cerpen Ternyata bisa menulis cerpen Dan setiap Kelas menulisnya Podmedia selalu ikut Tapi diminta revisi juga mau Kemudian ada Pengurusnya ada Kak Windy Yang Digital Minded Ada Kak Vivit Yang traveler juga Kita Anggotanya juga Banyak macam-macam Ada Kak Vivit Yang hipnoterapi Ada Kak Yulfa Yang sekarang menjadi konsultan air Macam-macam profesinya Jadi Sebenarnya saya ingin Menjual anggota gitu loh Makanya Kenapa saya minta Profil anggota itu Ditayangkan Di website Karena Saya kepingin Orang itu Melihat website Perlima Dan Bisa mengambil sesuatu Dari Anggota Perlima Jadi Saya ingin menjual Anggota Perlima Gitu loh maksudnya Kenapa aku Harus ditampilkan profilnya Baik-baik Mbak Wina Ini Ulang tahun Yang milih sendiri Ini saya Pengen tahu Nanti Ketika dua buku ini muncul Ada Seremonialnya Nanti kita bikin Jagong sastra Di omah Padma Oh Cuman Harus lepas dari Agustusan Gitu Enggak apa-apa Lepas dari Agustus Ini aja Tanggal lahir aja Bisa milih kok Apalagi Hanya untuk Perayaan Bisa milih Sudah tenang saja Karena Sampai dengan 8 September itu Masih ada Pawe-pawe gitu Di desa Jadi saya kepingin Teman-teman datang ke Umah Padma Makan ala desa Kalau teman-teman mau Datang agak pagi Tak ajak susur sawan Jadi Baik 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 Terima kasih Ini ulang tahun yang luar biasa Saya juga baru tahu Kalau Boleh milih Tanggal lahir Ini ada dua Ada dua buku Yang satu Yang satu belum terbit teman-teman Sebentar lagi terbit Saya masih menunggu ISBN Yang beli buku ini Uangnya untuk Membangun rumah baca Di omah Padma Rumah baca itu yang seperti apa Untuk ibu Untuk bapak Untuk anak-anak Untuk umum sih Untuk umum Nanti saya akan Di sana akan bikin kegiatan-kegiatan Yang berbau literasi Setelah rumah baca itu berdiri Dan Dulu kan punya perpustakaan Ya ada Tapi kecil Sementara bukunya Banyak Jadi nggak tertampung Saya maunya Ada bangunan tersendiri Yang bisa menampung semua buku-buku Terus Nanti di luarnya itu Ada tempat untuk bacanya Di dalam tempat bukunya Tempat bacanya di luar Sekarang lagi di bahasa Dan donasi Tetap ditunggu Baik Ini Hadiah untuk diri sendiri Yang luar biasa Nanti hasilnya juga Untuk banyak orang Jadi Pokoknya Ulang tahun ini Angka 60 Ternyata Bukan lansia yang Sudah tidak berdaya Justru umur 60 Itu saatnya Berbagi Untuk sesama Baik Terima kasih Mbak Bina Sudah ada di sini Terima kasih Tribuners Saya harus pamit Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa